Kualitas kehidupan. Berbicara tentang kualitas kehidupan, setiap orang memiliki standar mereka. Tapi memiliki guru yang baik atau pemimpin yang baik adalah sesuatu yang mereka memimpin. Jadi mereka tidak bisa pilih kalian, mereka hanya seorang pupuk apabila kamu membeli di pet shop, atau mungkin seorang kena, atau mungkin kamu hanya mendapatkan penghidupan, tapi mereka hanya mengikuti bahwa kamu adalah seluruh dunia untuk diri mereka. Mereka tidak memilih untuk dibawa, tapi pada saat mereka dibawa, kalian adalah rumah terakhir untuk mereka. But the reality or the fact is, tidak semudah itu, Shay. That's why in every world, ada problem yang namanya trading. Many people having developed conflict, for example, conflict with family, financial drop down, or maybe mentally not ready to get pet. And dealing with this pet, it means that you having one family members. You provide food, you provide affection, you provide many things. So, they don't speak, they just see, stare at you, but they feel if you neglect or ignore them. Aging, yeah, same with human. They can be old and old, even with say senior dog. And at the edge, people will say, oh, I don't want, this is not cute anymore. So, apa yang terjadi? When people think they just love a puppy rather than the senior or maybe a mature dog, mereka kekurangan kesempatan bersaing. Apalagi ya, rust versus domestic. Domestic will left behind. People only seeking for a pure breed. Ironi ya, tapi itu nyata terjadi. Banyak channel atau breeder ya, yang memanfaatkan mereka untuk source of caring, cuan, cuan, cuan. Sudah tidak produktif atau anaknya sudah jelek ya, di switch atau left behind. Something that miserable, that really happen. Hmm, ada yang indukannya mesti bagus ya, walaupun bentukannya agak jelek. Ada yang udah parah banget, buta, kasarak, rambut gimbal, cacat. Bahkan yang lebih miris lagi beberapa dijual, diperdagangkan hingga menjadi sebuah makanan. Gilanya adalah anjing tak dibuat makanan. Chusiden ykelnya untuk tusuk c cholesterol. Jangan lupaik ya...!